Halo, selamat datang di terjemah NUK. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris, kelas 9, halaman 228 sampai 230. Nah, ini terjemahannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, bekerjalah dalam kelompok. Coba kamu perhatikan terhadap dua teks menggunakan tabel analisis di bawah ini. Jadi, kamu perhatikan dengan cermat. Dengan menggunakan bantuan teks analisis di bawah. Tabel analisis ya. Analisis dari teks tersebut tentang kerbau dan kelelawar yang telah dikerjakan untuk kalian. Jadi, teks ini sudah berisi, sudah selesai. Cuman, kamu pelajari. Itu maksudnya. Nah, silakan salin ke kertas lembar. Tulis tangan kerjaan kamu itu di selembar kertas. Garis bawahi masing-masing kata kerjanya. Pastikan kamu mengetahui makna atau arti dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, menuliskan tabel ini. Kalian harus mengucapkan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Supaya gampang menghafalnya ya. Pergunakan kemus. Jika ada masalah, ya silakan, atau pertanyaan, silakan tanya kepada guru. Nah, ini dia. Ini ada ide pokok. Ide pokoknya berisikan tentang spesiesnya. Nah, kemudian di ide pokok ini, dalam satu paragraf, biasanya langsung didukung oleh fakta-fakta pendukungnya yang diberikan secara detail. Nah, ini dia. Apa-apa saja detailnya, bagaimana habitatnya, kebiasaannya, karakteristik atau ciri khas fisik, ciri khas emosinya gimana, dan fungsinya apa terhadap ide pokok. Ya, jadi maksudnya, kita bicara tentang kerbau. Ya, jadi habitat kerbau, ciri spesiesnya gimana, ciri kerbau itu gimana, habitat kerbau itu di mana biasa dia tinggal, bagaimana kebiasaan kerbau itu, bagaimana ciri khas fisik dari kerbau, bagaimana juga ciri khas emosi dari sekor kerbau, dan fungsi dari kerbau itu sendiri. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ini buffalo ya. Nah, spesiesnya. Buffalo itu besar, kuat, dan mamalia, kerbau itu adalah mamalia yang besar, kuat, dan warna kulitnya berwarna gelap, dengan tanduk yang besar. Nah, ini dia. Ini dia main idea-nya. Ya, ide pokoknya. Nah, habitatnya dimana? Nah, ini dia. Ditemukan di daerah-daerah yang basah di Asia. Sedikit, hanya sedikit lagi ditemukan di daerah, di alam liar. Nah, sedikit juga yang bisa bertahan hidup di alam liar di Asia. Dan juga ada buffalo itu, kerbau itu dibebaskan, dilepas, bebas di daerah-daerah rawa, di bagian utara dari Australia. Nah, itu dia. Jadi, kamu cari di sini. Bagaimana kebiasaannya? Yang kerbau Afrika, tinggal secara berkelompok. Satu kelompoknya sekitar ratusan ekor. Biasanya tinggal di dekat air. Mereka suka berendam di dalam lumpur. Di sini ada. Wallow in mud. Mood mud ya. Nah, karakter fisiknya. Nah, ini dia. Ada di sama dengan main idea-nya ya. Karakteristiknya. Emosinya gimana? Nah, kalau kerbau Afrika, dia sangat bad temper. Ya, pemarah. Kita temukan di sini. Nah, ini dia. Ini dia bad temper ya. Fungsi. Nah, fungsi ada yang tidak dijinakan. Mereka tidak bisa dijinakan, yaitu kerbau Afrika. Nah, ada juga yang biasanya diternakan di daerah peternakan. Ya, di peternakan. Kerbau air secara domestik sudah dijinakan. Ya, serama 3000 tahun. Nah, kegunaannya untuk menarik kereta dan baja di sawah. Dan juga digunakan fungsinya untuk diambil dagingnya, susunya, dan kulitnya. Nah, itu dia. Ya, berdasarkan dari teks tentang buffalo ini. Yang kedua, teks tentang, nah ini, kelelawar. Nah, spesiesnya gimana? Nah, ini mamalia yang nocturnal, yaitu hidup di, apa, keluar mencari makan di malam hari. Nah, dan juga kelelawar ini satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ya, flying foxes, ya, atau kelelawar buah, ya, kelelawar yang besar yang tinggal di hutan tropis Afrika dan Asia. Nah, habitatnya nah, mereka tinggal di gua-gua dan loteng pada siang hari. Nah, malamnya, malam harinya mereka keluar. Nah, kebiasaan? Nah, ini, ini dia. Sama ya. Nah, lanjut. Terbang keluar untuk mencari makan pada malam hari. Nah, nah, ini lanjutnya ya. Insek cari makanannya, insek ya, serangga. Nah, dia juga bisa terbang akrobatik ya, di air. Ya, berputar dan berbelok secara tajam ya. bats ya, bats ya, kelelawar juga menggunakan suaranya untuk menangkap serangga di kegelapan. Jadi, tidak menggunakan mata. Mereka menggunakan pantulan suara. Nah, juga mengirimkan ya, lengkingan atau jeritan yang manusia tidak bisa dengar. artinya frekuensi suaranya itu di luar yang bisa didengar oleh manusia. Nah, pantulannya yang menyampaikan di mana bisa, bisa, mereka bisa menemukan makanan mereka. nah, dan mereka ini rubah terbang ya, atau kelelawar buah biasanya makan tanaman atau buah-buahan ya, bukan tanaman, buah-buahan. Nah, nampak di sini ya, kemobil di sini semuanya. Asalnya dari sini, ya, dari teks ini. Karakteristiknya secara fisik, nah, punya telinga lebar, ya, badannya berbulu, dan sayapnya seperti kulit. Dan, kirinya lagi, mereka sangat cepat dan akrobatik, ya, jadi akrobatik ini bisa bermanufar di udara. Karakteristik emosi tidak ada, tidak ada disampaikan, karena tidak ada datanya, no information available, tidak ada informasi mengenai karakteristik emosinya. Fungsi, nah, ini, kelelawar buah sangat penting karena mereka membantu untuk menyebarkan, ya, polen dan biji-bijian dari banyak tanaman. Jadi, membantu tanaman untuk bisa beregenerasi, beregenerasi. Nah, seperti itu. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini, halaman 228 sampai 230. Jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.